Tapi kalau ada orang yang tidak sholat karena malas dan meremehkan sholat Dan ini yang paling banyak terjadi di sekitar kita Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di sana-sana juga banyak Jadi ada orang yang tidak sholat karena alasannya takasulan, malas Tahaunan, meremehkan sholat Tapi dia meyakini kalau sholat itu wajib, perintah Allah Tapi dia tidak sholat, ini banyak kasus seperti ini Maka orang itu namanya fasik Orang yang berbuat dosa, asin, berbuat maksiat Kecuali orang yang malas sholat tadi itu Orang yang baru masuk Islam, orang mu'alaf Ini masih dapat dispensasi, dapat keringanan Tapi wajib terus belajar dan wajib ada yang membimbing Supaya dia benar-benar bisa melakukan ibadah ini dengan baik Ini yang menjadi PR, saya dengar Ini ternyata banyak yang mu'alaf Tapi ketika sudah masuk Islam ini kadang banyak yang terbengkalai Tidak ada yang membimbing Ini yang perlu kita perhatikan semuanya Maka mudah-mudahan ini juga masjid Ini juga bisa berfungsi juga untuk pembimbingan kepada orang-orang Yang memang membutuhkan untuk bimbingan Terutama masalah ibadah Ini saya dengar kabar seperti itu Jadi sudah masuk Islam Ini banyak-banyak lah, seperti artis-artis itu banyak tuh Masuk Islam Tapi setelah itu lepas begitu asya Tidak ada yang membimbing Karena kasihan seperti itu kan kasihan Maka ini perlu dibimbing seperti itu Terima kasih